Eternal SK, Season 43. Bab 421, sukses. Kata-kata yang jelas terukir di permukaan botol giyok. Spirit Regeneration Elixir, Mystic Yang Elixir, Snow Lotus Elixir, Great Essence Nourishing Elixir. Ramuan yang semua orang kenal semuanya tersedia. Beberapa ramuan yang telah hilang di Tianhuang Daratan juga mengapung di kolam elixir. Bahkan, ada beberapa ramuan yang tidak pernah didengar orang. Namun, semua ini tidak penting. Mata semua orang tertuju pada elixir pool, mencari ramuan tertentu, Meridian Unlocking Elixir. Di sana, seseorang dengan mata tajam melihat botol giyok Meridian Unlocking Elixir dan berseru. Berdebur, berdebur, berdebur. Serangkaian sosok melesat, Meraih Meridian Unlocking Elixir di elixir pool. Skram! Pei Chunyu berteriak dan menyalurkan garis keturunannya, dan sinar seperti kristal menutupi kulitnya. Meninju terbalik, dia memecahkan kepala seorang kultifator di sampingnya. Benar-benar tidak berdaya untuk melawan, mayat tanpa kepala jatuh dari udara sebelum orang itu dapat mengeluarkan suara. Di samping, seseorang menarik pedang terbang dan menusuk ke arah kepala Pei Chunyu. Tanpa menghindar atau mundur, Pei Chunyu mengulurkan telapak tangannya dan menangkap pedang terbang di tengahnya. Telapak tangannya tidak terluka. Senjata roh Pei Chunyu adalah sepasang sarung tangan dan itu berada pada tingkat sempurna, dia sama sekali tidak perlu takut pada pedang terbang lawannya. Huff, seseorang sepertimu ingin bertarung denganku untuk mendapatkan Meridian Unlocking Elixir. Tertawa dingin, Pei Chunyu mengerahkan kekuatan dengan telapak tangannya dan mematahkan pedang terbang kelas superior menjadi dua, mendorong secara terbalik. Pembudidaya Istana Kaca memiliki kekuatan yang sangat besar dan pedang yang patah berubah menjadi seberkas cahaya, menembus dada pembudidaya lainnya, menyemburkan aliran darah segar. Namun orang lain sudah mati. Menampilkan kekuatannya, tinju Pei Chunyu seperti sepasang palu besar dan tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Meskipun beberapa pembudidaya keliling berada di tujuh pembentukan Yayasan Meridian juga, mereka bukan tandingan Pei Chunyu. Satu pukulan darinya sudah cukup untuk mematahkan tendon dan tulang mereka, menyebabkan tubuh mereka meledak. Dalam sekejap mata, Pei Chunyu telah membunuh hampir semua pembudidaya di sekitarnya. Di sisi lain, Sue yang memegang tombak tulang yang berisi darah. Ekspresinya suram dan dia tidak menahan sama sekali, membunuh lusinan pembudidaya secara berurutan dan menodai kolam eliksir merah. Penerus dari dua sekte utama, sekte tanah jahat dan isana kaca, berdiri tepat di depan eliksir pool dan sedang melakukan pembunuhan, tidak ada yang berani maju sama sekali. Keduanya bertukar pandang dan melompat pada saat yang hampir bersamaan, mengulurkan tangan mereka untuk meraih botol giyok yang berisi eliksir pembuka meridian. Kamu memiliki keinginan kematian. Mata Pei Chunyu dipenuhi dengan niat membunuh saat tangannya berubah lintasan, meraih pergelangan tangan Sue Yang. Meskipun Sue Yang adalah pewaris iblis dari sekte tanah jahat, dia tidak bisa dibandingkan dengan Pei Chunyu dalam hal fisik. Jika dia ditangkap oleh Pei Chunyu, tangannya akan lumpuh. Tidak punya pilihan lain, Sue Yang mundur. Matanya berkedip dengan kedengkian saat dia berkata dengan dingin, jika aku tidak bisa mendapatkannya, kamu juga tidak harus bermimpi untuk melakukannya. Saat dia mundur, ujung tombak misterius muncul dari tulang rusuk Sue Yang. Dipenuhi dengan aura jahat yang kental, itu bersinar terang dengan cahaya roh dan menusuk ke arah telapak tangan Pei Chunyu. Meskipun tombak tulang Sue Yang bukanlah senjata roh yang sempurna, itu diselimuti oleh aura jahat siang dan malam selama puluhan tahun dan kekuatannya tidak bisa diremehkan juga. Tabrakan kedua senjata roh, ditambah dengan kekuatan keduanya, menyebabkan semburan cahaya kemasan dan hitam menyebar dari permukaan kolam eliksir. Tidak mungkin botol biok halus yang mengapung di kolam eliksir bisa menahan kekuatan sebesar itu saat mereka hancur, menumpahkan ramuan yang tak terhitung jumlahnya yang mencekik semua orang dengan aroma obat yang kaya. Di antara eliksir yang tak terhitung jumlahnya, ada segelintir eliksir pembuka meridian yang memiliki kualitas luar biasa, hampir semuanya memiliki empat pola dan berada di tingkat tertinggi. Hmm. Hampir pada saat yang sama, tatapan mereka mendarat di salah satu eliksir pembuka meridian. Meskipun meridian unlocking eliksir jelas lebih kecil dari yang lain, ia memiliki lima pola eliksir yang indah di permukaannya. Eliksir pembuka meridian yang sempurna. Kedua tatapan mereka menjadi berapi-api dan napas mereka meningkat. Mengingat potensinya, mereka memiliki peluang 80% untuk membuka meridian roh ke-8 sekaligus jika mereka memperoleh meridian unlocking eliksir yang sempurna. Saat ini, selain Pei Chunyu dan Sui Yang, tidak ada yang berani mendekat ke sekitar kolam eliksir. Pei Chunyu memasang ekspresi serius saat dia berkata perlahan, Sui Yang, hanya ada satu dari eliksir pembuka meridian itu. Anda sebaiknya tidak melawan saya untuk itu. Petik dua. He he. Petik dua. Sui Yang mengungkapkan senyum aneh. Kamu ingin aku mundur hanya dengan beberapa kata-katamu. Semuanya tergantung kemampuan kita sendiri. Saya akan melihat sendiri seberapa kuat sutra hati kaca Anda. Petik dua. Baiklah, aku akan membiarkanmu mencicipinya. Sebelum kata-katanya selesai, Pei Chunyu melangkah maju dan melaju menuju Sui Yang. Pei Chunyu memiliki fisik yang kuat dan terspesialisasi dalam pertarungan jarak dekat, Sui Yang pasti akan kalah jika yang pertama mendekat. Secara alami, Sui Yang mengerti itu selain dia menjentikkan pergelangan tangannya dan menyalurkan energi roh dengan marah ke tombak tulang. Dalam sekejap mata, tulang tombak itu pecah menjadi sebelas buah. Sebelumnya, di luar kota Suantian, pembudidaya sekte bumi jahat, di Sing, yang dikirim untuk membunuh Suzimo hanya memiliki sepuluh buah tombak tulangnya. Tombak tulang Sui Yang memiliki potongan tambahan. Pergilah. Menggunakan teknik senjata pertahanan sekte bumi jahat, Sui Yang mengendalikan sebelas buah tombak tulang yang diselimuti oleh aura jahat hitam, mengelilingi Pei Chunyu dan menghalangi jalannya ke depan. Meskipun Pei Chunyu kuat, dia hanya memiliki sepasang tinju. Ketika dia melihat sebelas buah menusuk, Pei Chunyu menamparkan tas penyimpanannya dan menarik perisai kaca logam yang melebar dan memblokir di depannya. Ledakan. Ledakan keras terdengar ketika sebelas buah menghantam perisai kaca logamnya. Keduanya telah menggunakan kekuatan penuh mereka. Pei Chunyu terhuyung mundur dan sebelas potongan tulang tombak Sui Yang dipantulkan. Seketika, area kosong muncul di antara mereka. Berdebur. Pada saat itu mereka berdua bertarung langsung dan mundur, sesosok melaju dengan kecepatan kilat, meninggalkan serangkaian bayangan-bayangan di udara. Dalam sekejap, sosok itu sudah sampai di atas eliksir pool, menyendok meridian unlocking eliksir yang sempurna ke telapak tangannya dengan mudah. Kerumunan itu gempar. Itu terlalu cepat. Bahkan para pembudidaya yang menyaksikan tidak dapat bereaksi tepat waktu, apalagi Pei Chunyu dan Sui Yang. Lebih jauh lagi, waktu kemunculan orang itu terlalu tepat, pada saat bentrokan Pei Chunyu dan Sui Yang di mana kedua belah pihak masih belum pulih dari momen mereka. Persis seperti itu, mereka berdua menyaksikan saat meridian unlocking eliksir yang sempurna dicuri oleh orang lain. Beraninya kamu. Kamu pasti punya keinginan mati. Marah? Mata Pei Chunyu dan Sui Yang bersinar karena niat membunuh yang hendak dimuntahkan. Para pembudidaya yang menonton juga penasaran siapa yang berani merebut makanan dari mulut harimau. Tindakan itu setara dengan menyinggung dua sekte super, Glass Palace dan Malevolent Earthsec. Kultifator yang datang kemudian untuk mencuri eliksir pembuka meridian yang sempurna berhenti sejenak dan berdiri di udara tanpa apapun di bawah kakinya. Mengenakan jubah hijau, ekspresinya tenang saat sepasang sayap roh mengepak lembut di belakangnya. Itu dia. Su Zimo. Gelombang keterkejutan dan keheranan bisa terdengar dari kerumunan. Ekspresi Pei Chunyu langsung menjadi gelap saat dia menyingkirkan perisai kaca logamnya. Aura pembunuh berkumpul di antara alisnya dan dia berkata perlahan, Su Zimo, aku tidak bisa diganggu denganmu di kota Suantian. Tapi karena kamu ingin mati hari ini, kamu tidak bisa menyalahkan aku. Petik 2. Cek, cek, cek. Tatapan sue yang sedingin es saat dia tertawa seram. Neraka tidak memiliki gerbang untuk memulai, tapi kaulah yang memilih untuk menerobos masuk. Bahkan sekte eliksir yang tidak akan bisa menyelamatkan seseorang yang diburu oleh istana kaca dan sekte bumi jahat. Petik 2. Bab 422, Penindasan Lengkap. Hem. Berdiri di udara, tatapan Su Zimo setajam pisau saat itu bertahan sejenak di wajah Pei Chunyu dan Sue Yang. Tiba-tiba, dia menundukkan kepalanya dan tertawa ke langit dengan kesombongan mutlak. Kalian berdua benar-benar berpikir kamu bisa membunuhku di levelmu. Para pembudidaya di tempat tinggal gua tercengang karena terkejut. Kembali ke Tianhuang Daratan, istana kaca dan sekte bumi jahat diakui oleh masa sebagai sekte super dan terkenal karena kekuatan tempur mereka yang kuat. Kelima ajaran sesat dan empat kelompok yang tidak ortodoks mirip dengan dua sekte tersebut dalam hal status dan reputasi. Namun, murid dari sekte abadi, Buddha, dan Iblis adalah yang terkuat dalam hal kekuatan tempur. Su Zimo membuat namanya terkenal setelah pertempuran berdarah di jalan panjang. Kemudian, dia menghancurkan vaksi sekte racun di medan perang kuno sendirian dan reputasinya semakin meroket. Namun, semua orang masih merasa bahwa Su Zimo jauh lebih rendah dibandingkan dengan murid-murid yang dipersiapkan oleh sekte-sekte super dengan fondasi yang mengesankan seperti istana kaca dan sekte tanah jahat. Tepat setelah itu, kalimat Su Zimo berikutnya menyebabkan keributan. Pei Chunyu, Su Weyang, kalian berdua telah mencoba membunuhku berkali-kali. Jangan berpikir untuk pergi hari ini, mati. Petik 2 Menyingkirkan eliksir pembuka meridian yang sempurna, Su Zimo menarik blut kuencer dari tas penyimpanannya perlahan. Menjentikan pergelangan tangannya, pedang itu bersinar terang dengan cahaya roh dan berdengung. Su Zimo benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Petik 2 Betul sekali. Salah satunya adalah penerus istana kaca dan yang lainnya adalah pewaris iblis dari sekte bumi jahat. Apa yang harus ditantang oleh kultifator yang tidak dikenal untuk menantang kedua pembudidaya yang kuat itu? Petik 2 Dia katak di dalam sumur pada akhirnya. Aku ragu dia tahu tentang sealers. Petik 2 Banyak pembudidaya menggelengkan kepala dan memandang Su Zimo seperti mereka sedang melihat orang bodoh. Biasanya, sealer tidak akan menyerang. Namun, mereka secara alami akan muncul jika penerus sekte mereka dalam bahaya. Itulah alasan mengapa bahkan Pei Chunyu dan Sue yang tidak berani mengklaim bahwa mereka bisa saling membunuh. Jika mereka didorong hingga batas mereka dan para sealer dipaksa untuk bertindak, kedua belah pihak akan menderita kerugian besar dan tidak ada yang mendapat keuntungan. Tapi sekarang, dengan para sealer menonton, pernyataan Su Zimo untuk membunuh Pei Chunyu dan Sue yang hanya menarik tawa mengejek. The sealer of Glass Palace adalah seorang pria tua berjubah emas. Menarik. Mata lelaki tua berjubah emas itu berkedip-kedip karena ejekan dan penghinaan. The sealer of Malevolent Earthsec, seorang pria tua kurus, menyeringai mengejek. Hahaha. Seolah-olah dia telah mendengar lelucon terhebat di alam semesta, Pei Chunyu tertawa berulang kali. Su Zimo, kamu tidak dapat mengenali situasinya bahkan sekarang. Hari ini, aku akan memberitahumu seberapa kuat sekte abadi itu. Petik 2. Hehehe. Sue yang tertawa sinis. Su Zimo, merupakan kehormatan bagimu untuk mati di tangan penerus sekte abadi dan iblis. Petik 2. Sekte abadi dan iblis. Kalian semua omong kosong bahkan tidak bisa melawan pedang saya. Petik 2. Su Zimo meraung dan enam meridian roh bersinar di balik jubahnya, menyalurkan energi rohnya secara maksimal. Dengan sekejap, dia menerjang ke arah Sue yang dengan kecepatan yang sangat cepat. Bahkan dalam keadaan seperti itu, Su Zimo masih berani menyerang lebih dulu dengan aura deras. Kamu pasti punya keinginan mati. Meskipun sekte tanah jahat juga memiliki teknik tempur tubuh, itu lebih lemah dibandingkan dengan sekte penempaan tubuh atas seperti istana kaca dan istana tuan. Jika Pei Chunyu adalah orang yang menyerang, Sue yang pasti akan mundur dan menjaga jarak. Namun, ketika dia melihat bahwa itu adalah Su Zimo, Sue yang tidak mundur atau menghindari mengetahui bahwa dia memiliki alam kultivasi yang lebih tinggi. Mencengkeram tombak tulangnya dengan erat, energi roh di dalam tubuhnya yang tercemar dengan aura jahat melesat, menembus ke arah Su Zimo di udara. Mendesis. Tombak tulang di tangan Sue yang melingkar-melingkar aneh, menyerupai ular berbisa. Itu membuat suara aneh saat menembus kehampaan. Banyak pembudidaya yang diam-diam terkejut saat melihat teknik tombaknya. Terlepas dari kekuatan tusukan Sue yang, teknik tombak itu saja sudah cukup untuk membuat kagum. Setiap orang merasa berada dalam situasi yang sulit dan hanya bisa mundur. Berdebur. Pada saat yang sama, Pei Chunyu pindah. Secepat kilat, matanya bersinar dengan kilau yang berkilauan dan niat membunuh saat dia melompat ke depan dan menerkam ke arah punggung Su Zimo. Rencana Pei Chunyu sangat jelas. Jika tombak Sue yang membunuh Su Zimo, Sue yang akan berada dalam keadaan di mana dia pulih dari momentumnya dan pasti akan mengungkapkan celah. Pei Chunyu akan bisa memanfaatkan momen kelemahan itu untuk melukai Sue yang dengan parah. Di sisi lain, bahkan jika Sue yang tidak berhasil membunuh Su Zimo, dia dapat menggunakan kesempatan itu untuk membunuh Su Zimo sambil mencuri tas penyimpanannya. Tidak peduli hasilnya, Pei Chunyu akan menjadi pemenang terbesar. Pada saat itu, dia tidak menyadari bahwa dia melewatkan suatu kemungkinan. Di medan perang. Bayangan tombak ada di mana-mana bersama dengan aura jahat dan sulit untuk mengidentifikasi antara kenyataan dan ilusi. Su Zimo berada di udara ketika tiba-tiba, sayap roh di belakang punggungnya menghilang. Semua orang kaget saat melihat itu. Bagi mereka, satu-satunya cara baginya untuk melarikan diri adalah dengan menggunakan sayap rohnya dan langsung kabur. Meski begitu, dia mungkin tidak bisa lepas sepenuhnya dari pengejaran Pei Chunyu. Tapi sekarang sayap roh Su Zimo hilang dan dia jatuh bebas, itu berarti dia tidak punya cara untuk melarikan diri dan harus melawan Sue yang secara langsung. Meski hanya sedikit gerakan, atmosfer di medan perang berubah secara ajaib. Turun dari langit, Su Zimo mencengkeram pedangnya seperti dewa yang tak kenal takut dan menekan Sue yang sepenuhnya dalam hal aura. Hem. Ketika mereka melihat itu, ekspresi kedua siler itu berubah. Tanpa menunggu mereka berpikir lebih jauh, Su Zimo berteriak, arus balik. Sebuah pedang besar turun dari langit. Guyuran. Cahaya darah mengembang dan suara gelombang laut melonjak. Karena khawatir, kedua siler itu berseru, kekuatan pedang. Salah. Ekspresi pria tua berjubah emas dan dia bergumam, seolah-olah dia baru saja memikirkan sesuatu, teknik pedang itu menyerupai. Lima posisi menenangkan laut, orang tua kurus itu bergumam. Seketika, sebuah berita yang mereka dengar lebih dari sepuluh hari yang lalu terlintas di benak semua pembudidaya. Hilangnya laut roh gunung Saber. Kultifator lain telah memperoleh warisan Kaisar Sabre setelah seribu tahun. Jadi, itu dia. Tidak heran mengapa Suzimo menghilang untuk jangka waktu setelah pertempuran berdarah di jalan panjang dan mampu mencabut sekte racun dengan dominasi yang tak tertandingi sekembalinya. Segalanya menjadi masuk akal secara tiba-tiba. Keraguan semua orang sirna. Melawan arus balik, teknik tombak sue yang tampak sangat kasar dan lemah. Semua bayangan tombak menghilang seketika, mengungkapkan tombak yang sebenarnya. Dentang. Blut kuencer bertabrakan dengan keras pada tombak tulang dan miliaran busur petir melonjak di dalam berkas darah, menenggelamkan dan membersihkan aura jahat pada tombak tulang. Penekanan. Itu adalah penindasan total dalam hal aura, teknik, garis keturunan, dan kekuatan. Sue yang berteriak kesakitan saat telapak tangannya terbelah dengan darah mengalir keluar. Seketika, tulang tombak terbang dari tangannya dan dipukul mundur. berubah menjadi seberkas cahaya dingin, itu menembus dalam-dalam ke dinding di belakangnya dan ujung tombak bergetar tanpa henti. Retak, retak, retak. Terhadap dampak tebasan yang menakutkan itu, jimat pelindung sue yang hancur seketika saat dia roboh, menyemburkan seteguk darah. Dia terluka parah setelah disayat. Bab 423, aku benci terancam. Pada kenyataannya, jika bukan karena jimat pelindungnya, sue yang akan terbunuh oleh tebasan Suzimo. Bahkan kemudian, sue yang terluka dan terlempar setelah jimat pelindungnya hancur akibat tebasan. Para pembudidaya di kediaman gua terkejut ketika mereka melihat itu. Itu adalah hasil yang tidak satupun dari mereka harapkan. Tidak ada yang membayangkan bahwa pewaris iblis dari sekte tanah jahat tidak akan mampu menahan satu tebasan pun terhadap Suzimo. Meskipun sebagian karena sue yang meremehkan lawannya, kekuatan yang ditampilkan Suzimo sekali lagi menyegarkan kesan semua orang tentang dirinya. Siapa yang bisa membayangkan bahwa dia adalah orang yang mendapatkan warisan Sabre Emperor? Lebih jauh lagi, dia bahkan berhasil mengolah ke tingkat kekuatan. Hem. Orang tua kurus yang awalnya menganggur di samping melangkah setengah langkah ke depan dengan ekspresi berubah, ingin ikut campur. Tetapi tepat setelah itu, ketika dia melihat bayangan di belakang punggung Suzimo, dia merasa lega dan mundur. Pei Chunyu sekarang berada di punggung Suzimo. Mengingat kedekatan mereka, tidak ada pembudidaya yang bisa bertarung langsung melawan murid istana kaca dari alam budidaya yang sama tanpa dirugikan. Selanjutnya, Suzimo baru saja melepaskan arus balik dan kekuatannya berada pada titik terlemahnya saat ini. Kekuatan-kekuatan mengambil banyak korban pada pembudidaya pendirian Yayasan dan Suzimo tidak dapat menggunakannya berulang kali juga. Oleh karena itu, kedua siler tahu bahwa Suzimo akan terluka parah atau mati mengingat waktu serangan yang tepat dari Pei Chunyu. Biarkan tubuh menjadi seperti kaca, transparan dari dalam keluar dan dibersihkan dari kotoran, menjadi tidak bisa dihancurkan. Mata Pei Chunyu berkilau seperti kaca saat dia bernyanyi. Dengan setiap kata, auranya akan berubah. Pada akhirnya, ada kilau misterius yang menutupi ototnya, tanpa cacat seperti kaca, yang meningkatkan auranya ke titik maksimum. Mati! Rambut hitam Pei Chunyu bergetar tanpa angin. Sesampainya di belakang Suzimo, dia berteriak ketika dia memutar tinjunya yang besar dan menghancurkan kepala Suzimo dengan kejam. Sarung tangan yang dia pakai adalah senjata roh yang sempurna. Lima lampu roh bersinar dengan kilauan yang memukau dan menerangi seluruh tempat tinggal gua. Telapak tangan Pei Chunyu seperti terik matahari yang bersinar cemerlang, menyerang Suzimo dengan niat membunuh yang geram. Dengan tatapan gelap, Suzimo memelototi Sueyang yang dikirim terbang, nampaknya acuh-ta'acuh terhadap Pei Chunyu yang ada di belakangnya. Bang! Ledakan! Ledakan! Tiba-tiba, suara tsunami yang menakutkan menyembur dari dalam tubuh Suzimo. Ditemani dengan suara gemuruh guntur, itu membuat tulang punggung seseorang menggigil. Pang! 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 Tanpa berbalik, Suzimo menyalurkan garis keturunannya dan tendonnya bergeser. Dia menebas secara terbalik ke Tinju Pei Chunyu dengan pancaran darah yang melonjak. Dentang! Pedang dan Tinju bertabrakan menjadi raungan yang memekakan telinga, menyebabkan percikan api terbang. Memang, Suzimo tidak bisa melepaskan kekuatan pedangnya terus-menerus. Namun, setelah mencapai penguasaan yang lebih rendah dari bagian pembersihan lubang, kulit, daging, tendon, tulang, sum-sum, organ, dan tujuh lubangnya sekarang membentuk siklus surgawi utama dan dia cukup kuat hanya dengan kekuatan garis keturunan dan tubuhnya. Sambil mengerutu bosan, ekspresi Pei Chunyu berubah drastis saat dia mundur berulang kali. Kakinya menggali tanah dengan setiap langkah, menciptakan jejak kaki yang dalam. Keyakinan di mata Pei Chunyu berangsur-angsur digantikan oleh teror. Dia benar-benar tidak membayangkan bahwa Suzimo akan memiliki energi yang tersisa untuk memaksanya mundur bahkan setelah menimbulkan luka parah pada Sue Yang. Meskipun dia tidak terluka dan telapak tangannya hanya sedikit gemetar karena rasa sakit yang samar, itu sudah cukup untuk membuatnya terkejut. Ini berarti bahwa dia jelas bukan tandingan Suzimo jika mereka bertukar pukulan ketika yang terakhir berada dalam kondisi puncaknya. Dia tidak akan memiliki hasil yang jauh lebih baik dibandingkan dengan kondisi Sue Yang saat ini. Saat itu, pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Pei Chunyu. Tetapi pada saat itu, Suzimo memanfaatkan momentum yang diciptakan oleh Bentrok dengan Pei Chunyu untuk memantulkan dirinya, melaju lebih cepat dan menghilang dari tempatnya. Sosoknya melolong ke depan seperti kuda jantan yang berlari. Dia sangat cepat sehingga kekosongan berdengung kemanapun dia lewat. Dalam sekejap mata, Suzimo tiba di depan Sue Yang. Gelombang pasang telah berubah seluruhnya. Bahkan kedua siler tidak berhasil bereaksi, apalagi yayasan pendirian penggarap yang sedang menonton. Setelah dia dikirim terbang oleh Suzimo, Sue Yang ingin mundur dengan celah yang diciptakan oleh serangan Pei Chunyu, dia ingin menghonsumsi obat mujarab sebelum bergandengan tangan dengan Pei Chunyu untuk membunuh Suzimo. Namun, pemikiran itu baru saja terlintas di benaknya ketika dia mendengar suara bentrok Suzimo dan Pei Chunyu. Saat berikutnya, penglihatannya kabur dan Suzimo sudah mendekatinya. Itu terlalu cepat. Bagaimana ini bisa terjadi? Sue Yang neri keluar dari akalnya. Bahkan jika dia berada dalam kondisi puncaknya, dia bukan tandingan Suzimo mengingat jarak ini, apalagi fakta bahwa dia sekarang terluka. Kamu, petik 2. Dia hanya mengatakan satu kata ketika telapak tangan besar Suzimo menutupi penglihatannya. Tanpa tulang tombak di sisinya, sudah terlambat bahkan jika dia memiliki senjata roh lain di tas penyimpanannya. Sue Yang hanya bisa menopang lengannya secara naluriah untuk mencoba dan memblokir Suzimo sambil memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Jepret. Suzimo tidak menunjukkan belas kasihan saat dia menghancurkan lengan Sue Yang segera setelah kontak. Tulang yang terakhir menonjol dari dagingnya dengan darah dan daging dalam pemandangan yang menakutkan. Ah! Sue Yang berseru dengan tragis. Saat berikutnya, suara Sue Yang berhenti tiba-tiba. Suzimo menghampiri Sue Yang dan mencengkram tenggorokannya, mengangkat yang terakhir untuk bertahan di depannya. Su! 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 Pada saat yang sama, beberapa tombak tulang ditembakkan. Beberapa tombak tulang yang ditembakkan berhenti di jalurnya segera setelah melihat bahwa Sue Yang ada di tangan Suzimo. Tidak jauh dari situ, lelaki tua kurus itu sudah menyerang dan ingin membunuh Suzimo dengan tombak tulangnya untuk menyelamatkan Sue Yang. Namun, dia masih sedikit terlambat. Pada saat itu, Sue Yang ada di tangan Suzimo dan lelaki tua kurus itu tidak berani sembrono, waspada dengan konsekuensinya. Situasi sekarang menemui jalan buntu. Sejak dimulainya pertempuran, semua orang secara tidak sadar menahan napas dalam konsentrasi dan sudah lupa untuk bernapas. Baru sekarang mereka menghela napas panjang. Cara semua orang memandang Suzimo berubah. Sue Yang bukanlah seorang kultifator biasa dari sekte bumi jahat, tetapi ahli waris iblis. Seorang ahli waris yang bermartabat dicengkram oleh Suzimo ditenggorokan begitu saja, mata melotot dan lidah sedikit menjulur dengan ekspresi keungguan tanpa bisa mengatakan apa-apa. Lengan Sue yang menggantung tak bernyawa di sisinya dengan tulang-tulangnya hancur, jelas sudah lumpuh. Dengan lengannya yang lumpuh, Sue yang kemungkinan besar tidak akan berarti banyak di masa depan bahkan jika dia berhasil bertahan hidup. Suzimo, lepaskan dia dan kita bisa mengesampingkan permusuhan antara kamu dan sekte bumi jahat untuk sementara waktu. Aku juga bisa mengampuni hidupmu. Orang tua kurus itu berkata perlahan dengan ekspresi muram. Oh! Mengangkat alisnya, Suzimo tertawa. Orang tua kurus itu melanjutkan, kamu tidak perlu khawatir. Sebagai inti emas, saya pasti akan berpegang pada kata-kata saya. Petik dua. Dan jika aku tidak membiarkan dia pergi. Nada Suzimo acuh tak acuh saat dia bertanya dengan senyum palsu. Nada pria tua kurus itu sangat dingin. Jika kamu tidak membiarkan dia pergi, kamu pasti akan mati hari ini. Apakah begitu? Menarik senyumnya, Suzimo menjawab dengan dingin, aku benci diancam oleh orang lain. Petik dua. Jepret. Terdengar suara yang tajam. Suzimo meremukkan tenggorokan sueyang dan melemparkan mayat itu ke tanah dengan santai, seolah-olah dia baru saja melakukan sesuatu yang sangat tidak penting. Bab 424, Air Mata Dimensi. Seketika, tempat tinggal gua menjadi begitu sunyi sehingga suara setetes jarum pun terdengar. Banyak pembudidaya melihat mayat yang tergeletak di tanah seperti anjing mati dengan sangat tidak percaya, tidak bisa mengatakan apa-apa. Itu terlalu kejam. Pewaris iblis dari sekte bumi jahat dibantai begitu saja. Meskipun makhluk abadi dan iblis tidak dapat didamaikan sejak zaman kuno, bahkan Pei Cunyu tidak akan berani menunjukkan belas kasihan di hadapan Siler. Siler pasti akan bergerak jika ahli waris iblis itu mati. Semua orang memandang Susimo seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. Siler semuanya adalah orang tua yang telah mencapai akhir hidup mereka. Namun, bahkan delapan penggarap pembentukan yayasan meridian bukanlah tandingan kekuatan Siler. Inti emas dan penggarap pendirian yayasan berada pada level yang sangat berbeda. Saat seseorang membentuk inti, takdir mereka bukan lagi milik surga dan rentang hidup mereka akan meningkat menjadi 500 tahun. Dalam hal kekuatan, itu adalah penindasan total. Kemarahan inti emas bukanlah sesuatu yang dapat ditangani oleh penggarap pendirian yayasan. Banyak pembudidaya mulai mundur perlahan, mencoba menjauh dari Susimo sejauh mungkin agar mereka tidak terlibat. Pei Chunyu dan lelaki tua berjubah emas dari Glass Palace bertukar pandang ketika mereka melihat ini, keduanya bisa melihat kegembiraan di mata yang lain. Ini adalah situasi terbaik bagi mereka. Glass Palace hanya bisa duduk saja dan menuai hasil nanti. Tidak peduli pihak mana yang menang, Glass Palace akan menjadi pemenang terbesar. Bagus. Baik sekali. Petik 2 Ekspresi pria tua kurus dari Malevolent Earthsekte menjadi gelap saat dia memelototi Susimo dengan kebencian. Aura yang dia pancarkan berubah semakin menakutkan dan mengirim getaran ke punggung seseorang. Mempersempit pandangannya, Susimo memegang blut kuencer dan berhadapan dengan lelaki tua kurus itu tanpa kehilangan aura. Dia telah melawan inti emas asli sebelumnya dan bahkan berhasil membunuhnya. Sebelumnya, Susimo mendapat bantuan Night Spirit, darah telapak tangan kanannya, berbagai faktor lingkungan dan eksternal. Begitulah cara dia berhasil membunuh inti emas yang berada di akhir umurnya. Dalam hal kekuatan sebenarnya, Susimo jelas bukan tandingan Golden Core. Tapi sekarang, dia punya peluang untuk menang. Ini adalah medan perang kuno dan saat seseorang menggunakan kekuatan inti emas, air mata dimensional akan muncul untuk menolaknya. Dengan kata lain, jika para sealer ingin menggunakan kekuatan mereka sebagai inti emas, mereka hanya memiliki satu kesempatan untuk menyerang. Selama Susimo bisa bertahan dari serangan itu, sealer akan menjadi orang yang mati. Mati! Pria tua kurus itu mengangkat kakinya dan mendarat dengan ringan. Saat itu juga, bumi dan gunung berguncang. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, retakan besar muncul di tanah dan memanjang terus-menerus, tiba di bawah kaki Susimo dalam sekejap. Swoosh! Sepasang sayap roh muncul dan Susimo melonjak ke langit sambil menyulap seni roh dengan tangannya. dia menyentuh jari tengah dan jempolnya, menciptakan tanda segel yang memiliki kekuatan tak berujung. Segel penindasan iblis retakan di tanah sangat dalam dan gelap, melesat dengan aura jahat hitam seperti tinta. Bergemuru, telapak tangan raksasa terbentuk dan meraih Susimo yang berada di udara. Aura jahat melonjak dan kabut hitam memenuhi udara, menyebabkan angin dan awan berubah. Telapak tangan hitam pekat itu menyerupai cakar hantu yang menjulur dari neraka dengan kekuatan untuk secara paksa menarik semua makhluk hidup ke dalam jurang. Bahkan para pembudidaya yang telah mundur jauh merasa menggigil ketika mereka melihat telapak tangan itu, apalagi Susimo yang berdiri di epicentrum medan perang. Itu adalah kekuatan inti emas untuk dapat menekan segalanya. Ledakan. Pada saat yang sama, suara keras terdengar dari atas tempat tinggal gua. Telapak tangan emas raksasa turun dari langit, bersinar dengan sinar kemasan yang menyilaukan. Jejak di telapak tangan dapat terlihat dengan jelas dan memiliki aura suci yang tidak dapat diramba oleh kejahatan, auranya sangat menakutkan sampai-sampai ia ingin membersihkan semua iblis. Energi roh di dantian Susimo telah mencapai batasnya dan enam meridian rohnya bergemuruh saat energi roh menyembur liar. Alasan mengapa dia memilih untuk menggunakan segel penindasan iblis adalah karena benda itu membawa aura suci yang bisa membersihkan kejahatan dan merupakan musuh alami melawan aura jahat. Bahkan kemudian, segel penindasan iblis saja tidak cukup untuk melawan seni roh yang dilepaskan oleh inti emas. Ledakan. Kedua telapak tangan bertabrakan dan menghasilkan suara yang memekakkan telinga. Lampu dengan dua warna berbeda, emas dan hitam, saling terkait dan bertabrakan. Lingkaran kekuatan yang menakutkan menyebar, menyebabkan seluruh gua tempat tinggal berguncang di ambang kehancuran. Tepat di depan semua orang, telapak emas berhenti sejenak sebelum menghilang. Adapun telapak hitam yang diselimuti aura jahat, itu jelas melemah. Banyak pembudidaya tidak dapat membantu tetapi merasa terkejut ketika mereka melihat itu. Jika keduanya berada di alam budidaya yang sama, kekuatan surgawi di dalam telapak tangan emas akan mampu menekan seni roh lelaki tua kurus itu. Dentang. Dentang. Setelah kedua telapak tangan bertabrakan, suara tajam pedang terdengar. 18 pedang terbang kelas tertinggi melayang di depan Suzimo, bersinar terang dengan cahaya roh. Mereka terjalin di udara, meninggalkan bekas luka pedang. Mereka memadat menjadi formasi pedang tajam yang memancarkan ki pedang tak berujung. Itu adalah formasi pedang cahaya lilin. Pergilah. Sebuah piringan besar berbentuk pedang terbentuk dan dibebankan ke arah telapak tangan hitam raksasa, berdengung dan bergetar. Telapak tangan hitam terbuka, seolah ingin menghapus langit, dan meraih formasi pedang cahaya lilin secara langsung. Uff, uff, uff. Awalnya, piringan berbentuk pedang itu masih berputar terus-menerus. Namun, itu berhenti setelah digenggam oleh telapak tangan hitam dan mengeluarkan suara sedih. Ledakan. Formasi pedang tersebar dan 18 pedang terbang tersebar di mana-mana. Aura jahat yang mengelilingi telapak tangan hitam semakin memudar. Meskipun formasi pedang cahaya lilin telah menghilang, kekuatannya sangat menakutkan sehingga membuat lubang di telapak tangan hitam. Segel penindasan iblis dan formasi pedang cahaya lilin menghabiskan sejumlah besar energi roh dan mereka juga merupakan kartu truf Suzimo. Bahkan setelah dua kartu truf Suzimo, kekuatan yang tersisa dari seni roh Siler masih cukup menakutkan untuk menghancurkan semua orang. Swoosh. Telapak tangan hitam turun dan menyelimuti Suzimo sebelum menutup cengkramannya dengan erat. Sosok Suzimo dipegang di tengah telapak tangan hitam dan dia langsung diliputi oleh aura jahat yang menyebar. Sudah berakhir. Meskipun itu diblokir oleh Vian Suppression Cell dan formasi pedang cahaya lilin, ini masih merupakan kekuatan inti emas. Bahkan jika fisik Suzimo bisa menahan cengkraman telapak tangan hitam, dia akan terbunuh saat aura jahat dari inti emas meresap ke dalam tubuhnya dan merusaknya. Di sisi lain, air mata muncul di kehampaan di belakang lelaki tua kurus itu. Itu mengeluarkan aura menakutkan dan segera menyeretnya masuk. Air mata dimensional. Aturan medan perang kuno tidak bisa dilanggar di penghujung hari. Orang tua kurus tidak memiliki kesempatan untuk menyerang untuk kedua kalinya. Sebelum air mata dimensional menutup, tubuh lelaki tua kurus itu sudah tercabik-cabik dengan darah muncrat dan menyembur kemana-mana, tidak meninggalkan apapun. Sesaat kemudian, air mata dimensional itu perlahan menutup. Banyak orang memiliki ekspresi rumit saat melihat ini. Jika dia tidak diincar oleh Siller, seorang kultifator seperti dia akan bisa berdiri bahu-membahu dengan para elit muda dari berbagai faksi utama. Petik 2 Dia memintanya dengan bersikap begitu sombong dan kurang ajar. Memang benar dia adalah seorang jenius langka yang bisa mendapatkan warisan Sabre Emperor. Sayang sekali. Tidak ada yang perlu dikasihani. Seorang jenius yang jatuh bukanlah seorang jenius dan pasti akan dilupakan oleh orang lain pada akhirnya. Petik 2 Merupakan kematian yang sangat terhormat baginya untuk menukar hidupnya dengan Siller. Petik 2 Beberapa tampak menyesal, beberapa sombong sementara yang lain menggelengkan kepala dan menghela nafas. Bab 425, jenius tak tertandingi. Pei Chunyu memiliki senyuman di wajahnya dan sudah bersiap untuk bergerak, dia akan mengambil tas penyimpanan Suzimo begitu telapak tangan hitam itu menghilang. Tapi saat itu, suara gemuruh tsunami melonjak dari telapak tangan hitam yang berada di udara, menderu dengan aura yang menakutkan. Retak, retak, retak. Retakan tipis muncul di permukaan telapak tangan hitam, tumbuh lebih besar dan lebih jelas. Swoosh. Melalui aura jahat hitam pekat, cahaya merah darah yang berkedip-kedip dengan petir meledak dari dalam. Itu menarik perhatian dan membelah telapak tangan hitam menjadi dua saat sosok melompat keluar. Set. Semua orang menggigil dan bola mata mereka mengerut karena tidak percaya ketika mereka melihat sosok itu. Bagaimana mungkin? Pei cunyu kehilangan ketenangannya dan berseru. Itu bukan orang lain, tapi Suzimo yang dianggap semua orang sudah mati. Jubah hijaunya benar-benar terkorosi oleh aura jahat. Dia tampak sedih, terhuyung-huyung dalam langkahnya. Namun, matanya cerah dan jernih seperti biasanya dan ada niat bertarung yang muncul di pandangannya. Memancarkan aura arogan, dia memiliki dominasi yang merendahkan semua orang. Dia masih hidup. Melawan kekuatan penuh dari Siler dan kekuatan penekan dari inti emas, Suzimo berhasil bertahan. Ini berarti Siler mati sia-sia. Faksi malevolen Earthsekte di medan perang kuno hampir hancur total. Pada kenyataannya, Suzimo telah memberikan segalanya untuk dapat menahan serangan dari Siler itu. Terlepas dari Vien Suppression Sial dan Kenley Light Sword Formation, saat dia ditelan oleh telapak tangan hitam, Suzimo bahkan mengedarkan garis keturunannya dan menyalurkan kekuatannya ke puncaknya, melepaskan arus balik. Meskipun tebasan itu berhasil membelah telapak tangan hitam menjadi dua, memungkinkannya untuk melarikan diri, dia tetap terluka. Selanjutnya, aura jahat golden core dari lelaki tua kurus itu melonjak ke tubuhnya dengan liar. Biasanya, aura jahat dari inti emas sudah cukup untuk menghancurkan hati dan meridian dari penggarap pendirian Yayasan, membunuhnya langsung. Sayangnya, garis keturunan Suzimo mengandung kekuatan guntur yang hebat yang merupakan musuh dari kekuatan seperti aura jahat. Selanjutnya, meskipun Suzimo memiliki keberatannya dan tidak berani melepaskan ki iblisnya untuk menyembunyikan kultifasi iblisnya. Tidak dapat disangkal bahwa tubuhnya memiliki ki iblis dalam jumlah besar. Meskipun dia tidak bisa melepaskannya, serangan balik yang kuat dipicu oleh ki iblis pada invasi aura jahat. Selain itu, tubuh Suzimo telah menerima makanan dari energi esensi ras naga dan fisiknya saat ini sangat kuat. Saat memasuki tubuhnya, aura jahat inti emas tersapu oleh kekuatan guntur dan ki darah serta energi esensi ras naga itu menghilang bahkan sebelum bisa melepaskan kekuatan aslinya. Uff! Suzimo memuntahkan seteguk darah dan wajahnya menjadi pucat. Sementara dia berhasil bertahan, dia juga merasa tidak enak. Tubuhnya baru saja menerima benturan yang kuat dan dia menderita luka dalam dengan organ dalamnya yang terguncang. Dia akan dikutuk jika kedua Siler itu bergabung. Sangat disayangkan bahwa Glass Palace Siler tidak melihat kebutuhan atau alasan untuk mengorbankan dirinya dan dengan demikian tidak menyerang Suzimo. Mencengkeram Blut Quencer dengan erat, Suzimo sedikit terengah-engah. Pei Chunyu menyipitkan matanya dan menunggu kesempatan. Masih ada beberapa pembudidaya sekte bumi jahat yang tersisa di gua tempat tinggal. Bergeser perlahan, mereka bergerak mengelilingi Suzimo dengan mata penuh kebencian. Suzimo memejamkan mata untuk mengatur pernafasannya, seolah-olah dia tidak menyadari segala sesuatu di sekitarnya. Tidak ada yang tahu bahwa luka Suzimo sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Tidak hanya fisik Suzimo yang kuat, kemampuan regenerasinya bahkan lebih menakutkan. Suzimo, kamu bahkan tidak memiliki energi untuk menyerang lagi. Fufu, jika aku jadi kamu dan aku berhasil bertahan melawan Siler, aku akan segera meninggalkan tempat ini. Namun, hanya ada satu alasan mengapa anda masih di sini. Anda bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melarikan diri lagi. Petik 2 Pei Chunyu waspada dan tidak berani menyerang secara langsung, hanya menguji air dengan ketenangan dan senyuman palsu di wajahnya. Suzimo tanpa ekspresi dan bahkan tidak membuka matanya, seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Sepertinya saya benar. Pei Chunyu menarik kembali senyumnya dan berteriak dingin, bunuh dia. Saat dia mengatakan itu, istana kaca di sekitarnya dan para pembudidaya sekte bumi jahat yang tersisa meraung dan menyerang satu demi satu. Dalam sekejap, gua tempat tinggal itu menyala. Tiba-tiba, dua sinar cahaya surgawi berkedip-kedip di kehampaan dan bahkan lebih menyilaukan daripada cahaya roh di berbagai senjata roh. Itu adalah mata Suzimo. Mereka mengilap dan tajam seperti pisau. Berdebur. Suzimo menghilang dari tempatnya dan cahaya pedang menyala, menyapu lembut leher seorang kultifator, menyebabkan darah muncrat. Seorang pembudidaya meninggal di tempat. Segera setelah itu, dia menebas secara terbalik dan menyerang penyangga dari pembudidaya istana kaca lainnya. Jepret. Bahkan dengan bracer, lengan orang itu tidak bisa diselamatkan. Melawan kekuatan besar, orang itu dikirim terbang dan dibanting dengan keras ke dinding gua tempat tinggal, meluncur ke bawah perlahan saat matanya redup. Menerobos ke kiri dan ke kanan, Suzimo menyalurkan garis keturunannya dan mengerahkan si kalming, tidak ada yang bisa menghentikan amukannya. Pei Chunyu. Petik 2. Meledak melalui semua rintangan, Suzimo tiba di depan Pei Chunyu dan tertawa terbahak-bahak. Alasan kenapa aku tetap disini bukan karena aku tidak punya tenaga lagi untuk lari. Itu karena, aku disini untuk mengambil hidupmu. Petik 2. Swoosh. Blut Kuencher turun dari atas dengan cara yang menakutkan. Meskipun Suzimo tidak bisa lagi mengerahkan angkatan mengingat kondisinya saat ini, kekuatan fisik dan garis keturunannya sudah cukup untuk menghancurkan semua yang ada di hadapannya. Dentang. Blut Kuencher bertabrakan dengan Tinju Pei Chunyu. Untuk tebasan itu, Suzimo mengerahkan 5 posisi Vortex of the Sea menenangkan. Meski terlihat biasa, ada kekuatan liuk yang berputar di dalam teknik pedang. Ah! Pei Chunyu mundur terus-menerus saat dia berteriak kesakitan, lapisan keringat muncul di dahinya secara instan. Bahkan dengan perlindungan sarung tangan kelas sempurnanya, kekuatan lilitan spiral ditransmisikan ke lengan Pei Chunyu dan lengan bajunya meledak. Uff! 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 Tepat di depan semua orang, otot-otot di lengan Pei Chunyu robek dan meledak menjadi darah. Itu hanya sobekan ototnya. Jika Suzimo dalam kondisi puncaknya, tebasan itu bisa saja menghancurkan tulang di kedua lengan Pei Chunyu sepenuhnya. Ayo pergi! Saat itu, lelaki tua berjuba emas itu mengambil langkah ke depan dan menyentak Pei Chunyu ke belakang, berteriak saat dia melemparkan yang terakhir ke pintu masuk gua tempat tinggal. Bahkan Siler punya niat untuk mundur. Anak itu terlalu kuat, dia benar-benar jenius yang tak tertandingi. Dengan keberuntungan yang menantang surgawi, dia berhasil mendapatkan warisan Sabre Emperor dan telah mengumpulkan force. Tidak ada yang bisa menandingi dia selain Paragon paling luar biasa di daratan Tianhuang. Petik 2 Kami akan meninggalkan tempat ini sejauh yang kami bisa. Tepat setelah itu, kita akan bersembunyi di sudut medan perang kuno dan berkultivasi sampai tenggat waktu abis sebelum pergi. Petik 2 Seorang jenius seperti itu pasti akan menimbulkan kecemburuan dari surga dan dia pasti akan bertemu dengan bencana besar di mana dia bisa mati dengan mudah. Anda tidak perlu melawan dia secara langsung. Orang tua berjubah emas mengikuti di belakang Pei Chunyu dan menginstruksikan saat mereka berlari menuju pintu keluar. Dia tidak ingin menggunakan kekuatannya sebagai inti emas sampai saat-saat terakhir. Selanjutnya, dia pasti akan mati jika dia melepaskan kekuatannya sebagai inti emas. Namun, tidak ada jaminan bahwa Su Zimo akan mati. Mencoba kabur. Mencibir, Su Zimo mengambil Blut Kuencer dan mengerahkan Divine Steed Flating, mengejar mereka berdua. Bab 426, memerangi Siller. Pei Chunyu menelan segenggam ramuan untuk menekan luka di tubuhnya untuk saat ini. Sekarang, dia tidak lagi tersenyum saat dia melaju dengan ekspresi panik, tidak berani istirahat sama sekali. Dia benar-benar terguncang setelah pertarungan itu. Pada saat itu, satu-satunya pikiran di benak Pei Chunyu adalah sueyang dan kematian pria tua kurus itu, menyebabkan anggota tubuhnya menjadi dingin. Ini adalah orang kejam yang tidak memiliki rasa takut. Anda tidak boleh jatuh ke tangannya. Petik 2. Pei Chunyu menggertakan giginya dan berteriak dalam hati. Kerumunan itu tercengang. Jika mereka tidak menyaksikannya secara pribadi, tidak ada yang akan membayangkan penggarap pendirian Yayasan mengejar penerus istana kaca dan Siller di medan perang kuno. Pria itu sangat berani. Petik 2. The Siller hanya tidak ingin memperdagangkan nyawa sekarang. Jika dia benar-benar tersudut dan membalas, dia bisa membunuh Susimo secara instan. Petik 2. Itu belum pasti. The Siller of Malevolent Earth Sek mati tanpa alasan sebelumnya. Petik 2. Banyak pembudidaya berdiskusi ketika mereka mulai memperjuangkan ramuan tingkat dua dari sekte kolam eliksir sebelum berlari keluar dari tempat tinggal gua, semuanya ingin menyaksikan hasilnya. Di depan eliksir Revinemen Hall. Mata Su Xiaoning masih tertutup saat dia menerima warisan eliksir pulsek. Durasi warisan yang lama menyiratkan bahwa ada banyak hal yang ditinggalkan oleh eliksir pulsek. Itu bermanfaat baik untuk Su Xiaoning atau sekte eliksir yang ratusan murid sekte eliksir yang melindungi Xiaoning di tengah seperti bintang yang mengelilingi bulan, lapis demi lapis. Saking kencangnya, angin pun tidak bisa bertiup masuk karena takut proses pewarisan terganggu. Tang Yu mulai mengerutkan alisnya saat dia melihat ke dalam reruntuhan dari waktu ke waktu dengan ekspresi khawatir. Sambil tersenyum lembut, Paman Liang bertanya, kamu mengkhawatirkan Tuan Muda Su, kan? Aku berdoa sekarang agar tidak ada eliksir pembuka meridian yang sempurna di eliksir pulsek. Petik 2 Menghela nafas, Tang Yu melanjutkan, mengingat kepribadiannya, karena dia mengatakan bahwa dia pasti harus mendapatkan eliksir pembuka meridian yang sempurna, dia pasti akan bertarung untuk itu. Melawan penerus Glass Palace dan Malevolent Earthsec, dia tidak memiliki kesempatan untuk menang. Petik 2 Jangan khawatir. Petik 2 Paman Liang merenung dan berkata, sekarang kupikir-pikir, teknik pedang anak laki-laki itu seharusnya menjadi lima kuda-kuda penenang laut. Dengan kata lain, rumor itu nyata dan dia benar-benar mendapatkan warisan Sabre Emperor. Petik 2 Meskipun Tang Yu telah menebaknya dengan samar sebelumnya, dia masih terkejut ketika mendengar Paman Liang mengatakannya. Laut roh gunung sabar terbentuk dari zaman kuno dan para jenius yang tak terhitung jumlahnya telah terkubur di dalamnya sepanjang sejarah. Sekarang, seorang kultifator yang tidak dikenal berhasil mendapatkannya. Selain itu, orang itu bahkan belum pernah mendengar tentang keberadaan laut roh gunung sabar sebelumnya. Segalanya tampak sangat tidak masuk akal, namun, ada misteri yang tak terlukiskan, seolah-olah semuanya telah ditentukan sebelumnya. Paman Liang melanjutkan, mengingat kekuatan tempur pemuda itu saat ini, dia pasti bisa bertahan melawan Pei Chunyu dan Sueyang. Bahkan jika dia tidak bisa memenangkannya, dia akan bisa lolos tanpa cedera. Anda tidak perlu khawatir. Petik 2 Iya, Petik 2 Tangyu menganggup dan kekhawatirannya berkurang. Tiba-tiba, suara jubah yang mengiris udara bisa terdengar dan itu sangat cepat. Napas orang itu berat, jelas kelelahan. Semua orang dari eliksir yang sekte melihat ke atas dan ketika mereka melihat wajah orang itu, mereka tercengang dan tercengang. Pei Chunyu dari Istana Kaca. Dia tampak sangat sedih dan tangannya berlumuran darah, dagingnya masih robek dan berdarah. Dengan ekspresi pucat, matanya sekarang merah, tidak lagi jernih seperti sebelumnya. Dia melirik ke sisi sekte eliksir yang tanpa henti dan terus berlari menuju lembah kabut di luar. Tak lama kemudian, dia menghilang dari pandangan semua orang. Bahkan Tangyu yang sangat cerdas tercengang saat ini, tidak dapat memahami apa yang baru saja terjadi, apalagi orang lain. Bagaimana bisa? Bukankah Glass Palace menuju ke kedalaman reruntuhan untuk mencari eliksir pembuka meridian yang sempurna. Mengapa hanya Pei Cunyu yang tersisa? Bagaimana dengan sealernya? Dengan kata lain, vaksi mana yang berhasil memaksa Glass Palace menjadi seperti itu? Mata Paman Liang berkedip-kedip saat dia berspekulasi, munculnya eliksir pembuka meridian yang sempurna pasti menyebabkan istana kaca dan sekte bumi jahat bertengkar hebat, menyebabkan situasi menjadi tidak terkendali. Para sealer pasti telah bertarung satu sama lain dengan keduanya mati. Setelah kalah dari Sue Yang, Pei Cunyu tidak punya pilihan lain selain melarikan diri sekarang. Petik 2 Para pembudidaya eliksir yang sekte mengangguk dalam diam. Tang Yu mengerutkan kening. Meskipun dugaan Paman Liang terdengar logis, dia merasa ada sesuatu yang salah. Saat Pei Cunyu melarikan diri, ekspresinya ngeri, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang membuatnya takut. Apakah Sue Yang memiliki kekuatan seperti itu? Atau, mungkinkah sesuatu yang tak terbayangkan telah terjadi di kedalaman reruntuhan. Saat itu, suara bentrokan bergema dari udara di kejauhan. Itu adalah ledakan yang keras dan pertempuran telah mencapainya dengan jelas. Semua orang dari eliksir yang sekte melihat ke atas dan ekspresi mereka membeku dengan mulut ternganga. Di kejauhan, dua sosok terlibat dalam pertempuran sengit. Cahaya roh bersinar terang dan berkas darah memenuhi langit. Bang, bang, bang. Setiap kali mereka berdua bentrok, fluktuasi energi yang sangat menakutkan akan keluar, menyebabkan semua orang bergidik. Salah satunya adalah pria tua berjubah emas, gelas pala chest sealer. Orang lain berjubah hijau dan memegang pedang berwarna darah. Itu tidak lain adalah Suzy Mo yang telah memasuki kedalaman reruntuhan. Ini, Paman Liang benar-benar tercengang. Tang Yu membuka mulutnya sedikit dan melihat sosok berjubah hijau itu dari kejauhan tanpa berkedip. Semua kebingungan di hatinya sepertinya telah diselesaikan. Orang yang ditakuti Pei Chunyu bukanlah Sue Yang, tapi Suzy Mo. Situasi di medan perang sangat tegang. Meskipun sealer, lelaki tua berjubah emas, tidak melepaskan kekuatannya sebagai inti emas, semua serangannya sangat kuat, membawa kekuatan dari penggarap pendirian Yayasan 8 Meridian. Di sisi lain, Suzy Mo bahkan lebih ganas, mengiris tajam dengan tatapan tajam. Dengan bobot blood quencher serta si kalming, Suzy Mo tidak dirugikan melawan lelaki tua berjubah emas itu. Seiring waktu berlalu, darah Suzy Mo melonjak dan suara tsunami tidak ada habisnya, jelas semakin intensif saat pertempuran berkecamuk. Adapun lelaki tua berjubah emas, dia tidak lagi gesit seperti sebelumnya dan ki darah yang dia hasilkan secara bertahap memudar. Pertempuran ini sangat melelahkannya. Hanya dalam beberapa lusinan nafas, kulit lelaki tua berjubah emas itu telah kehilangan kilau, layu dengan kerutan yang muncul. Tang Yu berkata dengan suara yang dalam, gelas palaces sealer sudah di akhir hidupnya dan staminanya lemah bersama dengan ki darahnya. Dia pasti akan kalah jika terus bertarung. Petik 2. Dia tidak akan. Paman Liang berkata dengan ekspresi muram, orang yang seharusnya khawatir saat ini adalah Suzy Mo. Kekuatan sealer terletak pada gerakan membunuhnya dengan kekuatan inti emas. Petik 2. Jika Suzy Mo berhenti sekarang, dia mungkin bisa bertahan. Jika dia memaksa sealer ke titik tanpa harapan, dia pasti akan mati. Petik 2. Tidak ada yang berani ikut campur mengingat keadaan. Tidak ada yang bisa memprediksi kapan sealer akan mengabaikan hidupnya dan melepaskan kekuatannya sebagai inti emas. Bab 427, Pembunuhan berumpan. Suzy Mo bersimbah keringat dan uap yang dipancarkan dari tubuhnya seperti asap, kekuatan garis keturunannya sedang disalurkan pada batasnya. Pertarungan semakin intens. Ini juga berarti bahwa hasil dari pertempuran ini akan segera diputuskan. Sejak mereka memasuki lembah kabut, Suzy Mo telah berjuang sepanjang waktu. Sebelumnya, dia membunuh binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan menjatuhkan sealer tanpa istirahat sekalipun. Ditambah dengan fakta bahwa dia terluka, Suzy Mo sudah mendorong tubuhnya hingga batasnya untuk bisa melawan sealer sampai sekarang. Ini juga karena dia telah mengolah mistik klasik dari 12 raja iblis dari Great Wilderness, Void Thunder Manual dan melahap esensi telur naga. Tubuh biasa pasti sudah hancur sekarang. Di mata lelaki tua berjubah emas itu, stamina, fisik, dan tubuh Suzy Mo telah melampaui binatang buas berdarah murni. Tentu saja, meskipun tubuh Suzy Mo berada pada batasnya, lelaki tua berjubah emas itu berada dalam kondisi yang lebih buruk. Semua orang tahu bahwa dia semakin tua secara signifikan dengan setiap nafas dengan cara yang tidak bisa diubah. Setiap kali lelaki tua berjubah emas itu menyerang, dia menggunakan sisa umurnya. Suzy Mo menyipitkan matanya dan menarik nafas dalam-dalam. Tiba-tiba, perubahan luar biasa terjadi pada teknik pedangnya. Sebelumnya, itu tangguh dan ganas. Dalam sekejap mata, itu selembut riak di permukaan air, menyebar terus-menerus. Posisi Ripple dari Sea Calming Manual. Arus berlawanan merepresentasikan ketangguhan sementara Ripple merepresentasikan kelembutan. Kelembutan berbeda dengan kelemahan di mana yang terakhir disebut tidak berdaya. Kelembutan air bisa mengikis tepian bebatuan. Kelembutan air bisa menembus batu. Kelembutan air bisa menelan semuanya. Kelembutan melawan kekerasan. Ketika Suzy Mo menggunakan Ripple, dia tidak melawan pria tua berjubah emas itu secara langsung. Sebaliknya, semuanya adalah tap and go. Pedang itu mengubah sudut dengan cepat dan serangkaian riak terbentuk setiap kali menyerang. Setiap serangan terlihat lemah dan tidak berdaya, tapi berakibat fatal. Perubahan tiba-tiba membuat pria tua berjubah emas itu lengah. Pada saat kecerobohan, dua luka muncul di lengannya dan darah menyembur keluar saat dia mundur terus-menerus. Hanya itu yang ada untuk Siler. Suzy Mo menyeringai. Terhadap ejekan Suzy Mo, lelaki tua berjubah emas itu tenang dengan cepat dan matanya berkabut dan tanpa ekspresi, tidak ada yang bisa membaca pikirannya. Dia sedang mencari kesempatan. Dia menginginkan kesempatan sempurna untuk melepaskan kekuatannya sebagai inti emas dan membunuh Suzy Mo dengan imbalan nyawanya. Saat ini, lelaki tua berjubah emas itu tanpa ekspresi. Namun, hatinya mengalami gelombang kesedihan dan dia hanya bisa menghela nafas secara internal. Pada akhirnya, dia telah mencapai langkah yang tak terhindarkan ini. Bagian dari alasan mengapa dia tidak segera melepaskan kekuatannya sebagai inti emas adalah untuk menahan Suzy Mo, memberikan Pei Chun cukup waktu untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, dilubuk hatinya, dia masih takut akan kematian. Dia berbeda dari lelaki tua kurus dari sebelumnya. Jika lelaki tua kurus itu kembali ke sekte bumi jahat hidup-hidup dengan ahli waris iblis mati, dia akan menerima hukuman yang sangat kejam yang lebih buruk dari kematian. Itulah mengapa lelaki tua kurus itu bisa melepaskan kekuatannya sebagai inti emas dengan mudah karena dia tidak memiliki beban psikologis. Saat ahli waris iblis itu mati, dia sudah menjadi orang mati juga. Namun, untuk Glass Palace, Pei Chunyu masih hidup. Orang tua berjubah emas itu masih menyimpan harapan bahwa dia bisa memaksa Suzy Mo kembali tanpa melepaskan kekuatannya sebagai inti emas. Namun, sangat disayangkan bahwa harapannya akan hancur tanpa ampun. Tatapan Suzy Mo sangat kuat. Seolah-olah dia bisa membaca pikiran lelaki tua berjubah emas itu, dia berbicara lagi tanpa henti dalam serangannya, sebenarnya, kamu memiliki kesempatan untuk membunuhku. Petik 2. Orang tua berjubah emas itu tidak tergerak dan terus bertahan melawan riak blutku encer tanpa ekspresi. Dia tahu bahwa Suzy Mo sedang menyerang kondisi mentalnya. Dalam pertarungan, ahli top sering memprovokasi lawan mereka untuk mengungkapkan celah untuk memanfaatkan keuntungan. Sambil tersenyum lembut, Suzy Mo melanjutkan, satu-satunya kesempatanmu adalah bekerja sama dengan siler dari Malevolent Earthsec. Jika dua siler melepaskan kekuatan mereka sebagai inti emas dan melawanku dengan sekuat tenaga, kemungkinan besar aku akan mati. Sayang sekali. Petik 2. Mata pria tua berjubah emas itu berkedip-kedip dan riak yang tak terlihat muncul di benaknya. Meskipun dia tahu bahwa Suzy Mo menyerangnya secara mental sehingga dia akan mengungkapkan celah, lelaki tua berjubah emas itu merasakan rasa frustrasi dan kemarahan yang kuat. Kata-kata itu menyentuh hatinya. Ekspresi gembira melintas di mata Suzy Mo. Sayang sekali kamu terlalu takut mati. Bahkan sekarang, Anda menyimpan harapan untuk bertahan hidup. Tapi sebenarnya, kamu tahu di dalam hati bahwa kamu pasti akan mati hari ini. Petik 2. Kamu. Petik 2. Ekspresi pria tua berjubah emas itu berubah dan hendak mengatakan sesuatu ketika tangannya melambat, menunjukkan celah besar. Mata Suzy Mo berbinar saat dia melangkah maju, menebas secara terbalik ke arah tenggorokan lelaki tua berjubah emas itu dengan niat membunuh yang mengerikan. Tiba-tiba, aura menakutkan meledak dari pria tua berjubah emas itu. Suzy Mo, kamu telah ditipu. Mengabaikan pedang yang masuk, lelaki tua berjubah emas itu tiba-tiba melepaskan kekuatannya sebagai inti emas, menelan Suzy Mo dengan telapak tangan raksasa. Bahkan jika aku harus mati, aku akan membawamu bersamaku. Tidak baik. Jantung Paman Liang berdetak kencang dan dia menjadi pucat karena ketakutan saat melihat itu. Orang lain mungkin tidak membaca situasinya dengan jelas, tetapi dia memahaminya dengan baik berdasarkan pengalamannya. Pada awalnya, Suzy Mo melihat bahwa dia tidak dapat mengalahkan lelaki tua berjubah emas itu dan mulai menyerang secara mental untuk memecah kebuntuan. Awalnya, lelaki tua berjubah emas itu tidak tergerak. Namun, setelah beberapa kalimat, lelaki tua berjubah emas itu marah dan mengungkapkan sebuah celah. Secara alami tidak mungkin Suzy Mo akan melepaskan kesempatan itu saat dia memanfaatkan situasi dan menyerang ke depan. Namun pada kenyataannya, pembukaan itu diungkapkan oleh lelaki tua berjubah emas dengan sengaja. Itulah alasan mengapa dia mengatakan bahwa Suzy Mo ditipu. Orang tua berjubah emas sedang menunggu Suzy Mo untuk bergegas maju tanpa ruang untuk mundur sebelum membunuh yang terakhir dengan melepaskan kekuatannya sebagai inti emas. Hai, petik dua. Paman Liang menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Lagipula dia masih terlalu berpengalaman. Sebelum dia bisa menyelesaikan desahannya, tawa lembut datang dari medan perang. Fufu, orang yang ditipu, adalah kamu. Petik dua. Itu adalah tawa Suzy Mo. Meskipun awalnya dia berada di medan perang, pada saat hukumannya selesai, Suzy Mo sudah lari jauh dari tempatnya. Ledakan. Telapak tangan pria tua berjubah emas itu menghantam tanah, menciptakan cetakan telapak tangan yang jelas. Dia merindukan. Apa yang terjadi mengejutkan semua pembudidaya sekali lagi. Berdiri dari jauh, Suzy Mo memandang pria tua berjubah emas dengan tatapan mengejek dan senyum palsu. Saat itu, pria tua berjubah emas itu menua. Retakan dimensi raksasa telah muncul di belakangnya, melahapnya tanpa ampun seperti iblis dari neraka, meninggalkannya tanpa mayat. Setelah merenung sejenak, Paman Li yang tersadar. Awalnya, dia mengira Suzy Mo tertipu oleh pembukaan sengaja pria tua berjubah emas itu. Namun, kenyataannya adalah, Suzy Mo juga telah membaca niat pria tua berjubah emas itu dan berpura-pura maju sebelum melarikan diri jauh setelah yang terakhir melepaskan kekuatannya sebagai inti emas. Itu adalah pertempuran perang psikologis tanpa darah. Satu kesalahan dan dia akan kehilangan segalanya dan mati di tempat. Kedua belah pihak bersekongkol dan bertarung beberapa kali tetapi pada akhirnya, Suzy Mo keluar di atas dan memancing Siler sampai mati. Bab 428, kabur. Ekspresi paman liang rumit. Meskipun lelaki tua berjubah emas tidak mati di tangan Suzy Mo, dia masih menjadi alasan mengapa mantan dimakan dan dibunuh oleh air mata dimensional. Fakta bahwa seorang Siler tidak dapat membunuh seorang penggarap pendirian yayasan meskipun mengorbankan hidupnya sendiri agak menyedihkan. Kenyataannya, Suzy Mo juga mengambil risiko yang sangat besar dalam pertempuran itu. Saat Siler melepaskan kekuatannya sebagai inti emas, Suzy Mo sama sekali bukan tandingannya. Di gua obat Mujarab tingkat 2, dia hanya berhasil bertahan melawan lelaki tua kurus dengan menggunakan semua kartu trufnya. Meski begitu, dia terluka parah. Mengingat kondisi Suzy Mo saat ini, sama sekali tidak mungkin dia bisa menahan serangan lain dari level inti emas. Itulah alasan mengapa dia bertarung dengan pria tua berjubah emas begitu lama. Akhirnya, dia memanfaatkan persepsi rohnya dan melihat niat membunuh pria tua berjubah emas itu beberapa saat sebelumnya, memungkinkan dia untuk mundur dan memancing yang terakhir sampai mati. Suzy Mo hampir sepenuhnya kelelahan dan dia tidak akan bisa bertahan jika bukan karena kemampuan regenerasinya yang sangat kuat. Setelah memancing Siler sampai mati, Suzy Mo menghela nafas lega. Setelah sedikit jeda, matanya berkedip dengan kilatan dingin. Dia datang sebelum eliksir Revinemen Hall dan bertanya dengan lembut, adakah yang melihat Pei Cunyu? Dia melarikan diri ke lembah. Seorang kultifator menunjuk. Jika Pei Cunyu tidak mati, dia pasti akan menjadi sumber masalah bagi Suzy Mo. Tang Yuh gugup dan melangkah maju dengan cepat, membujuk, rekan Taui Su, kamu sangat lemah sekarang, jangan ambil risiko. Selain itu, bahkan jika Anda mengejarnya sekarang, Anda mungkin tidak bisa menyusulnya. Petik 2 Suzy Mo menggelengkan kepalanya dan dalam sekejap, melesat ke lembah kabut tanpa menjelaskan apapun. Dalam sekejap mata, dia menghilang di hadapan semua orang. Xiaoning masih menerima warisannya. Para pembudidaya eliksir yang sekte membahas pertempuran dari sebelumnya dengan suara lembut dan ekspresi bersemangat. Meskipun Siler berada di akhir hidupnya dan hanya memiliki satu kesempatan untuk menyerang, dia tetap merupakan inti emas apapun yang terjadi. Itu adalah pertempuran antara penggarap pendirian Yayasan dan inti emas. Pembicaraan semacam ini sudah cukup bagi para pembudidaya eliksir yang sekte untuk membual tentang hal itu selama bertahun-tahun setelah kembali ke sekte tersebut. Tidak lama kemudian, para pembudidaya sekte Seribu Bango kembali dari kedalaman reruntuhan dan mata mereka penuh dengan kegembiraan. Selamat, Sister Manman. Tang Yu berkata sambil tersenyum, sepertinya sekte Seribu Bango mendapat sedikit manfaat dari sekte eliksir pool juga. Petik 2. Ya, kami mendapatkan beberapa teknik rahasia jimat yang hilang. Petik 2. Feng Manman mengatupkan bibirnya dan tersenyum. Saat itu, diskusi para pembudidaya tidak jauh bisa didengar. Apa latar belakang Su Simo? Dia terlalu kejam. Petik 2. Betul sekali, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana dia menghancurkan pewaris iblis dari sekte tanah jahat sampai mati seperti semut. Petik 2. Apa gunanya iblis ahli waris? Bahkan siler dari Malevolent Earthsek mati sia-sia. Petik 2. Para pembudidaya eliksir yang sekte tercengang ketika mereka mendengar itu. Sambil mengerutkan kening, Tang Yu menoleh ke Feng Manman dan bertanya, ada apa dengan sekte bumi jahat? Apa hubungannya dengan rekan Taoist Su? Petik 2. Kamu belum tahu tentang itu. Feng Manman menatapnya dengan aneh. Tang Yu dan yang lainnya tetap di sekitar Xiaoning sepanjang waktu dan tidak tahu tentang semua yang terjadi di tempat tinggal gua obat mujarab kelas 2. Feng Manman menjelaskan, eliksir pembuka meridian yang sempurna muncul di sebuah gua tempat tinggal di kedalaman reruntuhan dan Su Zimou mencurinya sambil membunuh Sue yang di tempat. Ah! Gelombang keterkejutan dan keheranan terdengar dari kerumunan. Feng Manman melanjutkan, setelah itu, siler sekte tanah jahat menyerang dan dia mengambil segalanya. Sekte bumi jahat sekarang benar-benar hancur. Petik 2. Kali ini, itu benar-benar sunyi di depan eliksir Revinemen Hall. Kalau begitu, itu berarti dua siler mati sia-sia. Tang Yu memiliki ekspresi tertegun dan mulutnya ternganga untuk waktu yang lama. Di lembah kabut, Su Zimou menyebarkan sayap rohnya dan melesat ke depan dengan kecepatan kilat. Mengisi menuju pintu masuk lembah, dia sudah mencapai batas kecepatannya. Dia tidak melawan pria tua berjubah emas itu untuk waktu yang lama. Pei Chunyu sudah terluka dan tidak memiliki banyak kekuatan tersisa, tidak realistis baginya untuk melarikan diri dari lembah kabut dalam periode waktu ini. Bagaimanapun, masih ada banyak binatang dan burung yang berkeliaran di lembah. Sepanjang jalan, Su Zimou memanfaatkan pendengaran, penglihatan, dan indranya yang kuat untuk melacak jejak Pei Chunyu. Saat ini, malam sangat gelap dan kabut ada di mana-mana. Hampir tidak mungkin bagi para pembudidaya lain untuk mencari seseorang karena jangkauan penglihatan mereka paling banyak 30 kaki. Namun, itu berbeda untuk Su Zimou. Setelah membersihkan tujuh lubangnya, kelima indranya menjadi sangat tajam dan dia memiliki radius pencarian yang besar. Dia bisa melihat sedikit aktivitas. Binatang buas berdarah murni di lembah sudah mati dan Su Zimou maju tanpa rasa takut. Tak satu pun dari binatang iblis dan sisa binatang purba di kabut yang berani mendekatinya dan mereka semua bersembunyi jauh. Tak lama kemudian, Su Zimou bergegas keluar dari lembah kabut dan berdiri di pintu masuk, mengerutkan kening. Dia sama sekali tidak melihat Pei Chunyu. Orang itu telah menghilang. Mata Su Zimou berkedip-kedip dan dia mengerutkan kening sambil berpikir keras. Dalam kasus ini, hanya ada dua kemungkinan. Pertama, Pei Chunyu sudah lolos dari lembah. Namun, Su Zimou menyimpulkan bahwa kemungkinan itu tidak besar. Kedua, Pei Chunyu masih di lembah. Bukan tugas yang mudah jika seseorang ingin bersembunyi di dalam Fog Valley. Gurung memenuhi langit dan binatang berkeliaran di tanah. Tidak mungkin seorang kultifator bisa bersembunyi dengan damai karena mereka pasti akan menghadapi pertempuran dan membuat keributan. Namun, di sepanjang jalan, Su Zimou tidak melihat tanda-tanda apapun dan tidak mendengar aktivitas apapun. Aneh. Petik 2. Dia bergumam pelan, mungkinkah dia benar-benar melarikan diri. Setelah dipikir-pikir, Su Zimou merasa bahwa tidak mengherankan jika seorang murid Glass Palace, sekte abadi, memiliki beberapa metode pelestarian kehidupan. Pada saat itu, Pei Chunyu mungkin sudah melarikan diri ribuan mil jauhnya dari tempat itu. Setelah berkeliaran untuk waktu yang lama, Su Zimou kembali dari tempat asalnya dan menghilang ke dalam kabut. Lama kemudian, lembah itu kembali tenang. Dalam sekejap mata, malam telah berlalu. Matahari terbit, menghilangkan malam dari lembah. Sisa binatang purba, macan tutul pencari awan, berjalan perlahan keluar dari guanya, tampak putus asa dan mengerikan. Itu telah melahap manusia malam sebelumnya. Namun, untuk beberapa alasan, ia tidak berhasil mencerna manusia bahkan setelah malam dan terasa kembung dan tidak nyaman. Macan tutul Cloud Seking tidak berjalan jauh ketika ia berteriak dan jatuh dengan lemah ke tanah dengan rasa sakit yang berdenyut-denyut di perutnya. Sing! Kilatan darah muncul. Perut macan tutul Cloud Seking terbuka dari dalam saat organ yang tak terhitung jumlahnya tumpah keluar dari lubang raksasa bersama dengan sosok berlumuran darah. Sosok berlumuran darah itu membungkuk dan mulai muntah. Beberapa saat kemudian, dia mengulurkan tangan dan menyeka darah di wajahnya, memperlihatkan wajah cacat yang mengerikan seperti hantu. Suzimo, aku, pasti akan membuatmu membayar seratus kali lipat untuk penghinaan yang aku derita hari ini. Tatapan sosok berlumuran darah itu berbisa saat dia berkata dengan gigi terkatuk. Malam sebelumnya, Pei Chunyu memperkirakan akan sulit baginya untuk melarikan diri dari Suzimo. Karena itu, dia mengambil inisiatif untuk mencari sisa binatang purba dan membiarkannya melahapnya. Itu adalah langkah yang sangat berbahaya. Perut binatang iblis bergejolak sangat kuat dan pembudidaya biasa tidak akan bisa mengatasinya. Orang lain akan hancur menjadi lumpur. Selain itu, cairan pencernaan dari sisa binatang purba sangat korosif dan bahkan dapat melelehkan batu dan biji. Jika bukan karena fakta bahwa sutra hati kaca membuat tubuhnya begitu kuat, Pei Chunyu tidak akan bertahan malam itu. Meski begitu, dagingnya terkorosi menjadi kekacauan berdarah dan dia benar-benar cacat, hampir menumpahkan seluruh lapisan kulit. Beralih untuk memelototi Cloud Seeking Leopard dan matanya yang sekarat, Pei Chunyu terhuyung menuju pintu masuk lembah dan kabur dengan ekspresi dingin. Bab 429, penampilan mengejutkan surgawi melalui batu, kedatangan istana kaisar manusia. Dengan berakhirnya pertempuran reruntuhan, pemenang terbesar adalah sekte eliksir yang memasuki medan perang kuno dengan lebih dari seribu murid. Mereka memiliki lebih dari 400 yang tersisa. Jika tidak ada yang salah, 400 orang aneh ini akan dapat kembali ke sekte eliksir yang dengan aman. Xiaoning menerima warisan dengan sukses dan membuka eliksir Revinemen Hall, mendapatkan manual eliksir kuno yang tak terhitung jumlahnya. Reputasi dan status sekte eliksir yang pasti akan melonjak setelah manual eliksir kuno dibawa kembali ke sekte tersebut. Keesokan harinya, sekte eliksir yang, sekte seribu burung bangau, sekte boneka, sekte makam dan sekte dan faksi lainnya meninggalkan tempat itu dan kembali ke kota Suantian. Sebagian besar pembudidaya telah mencapai tujuan mereka untuk ekspedisi Medan Perang Kuno. Pada periode waktu berikutnya, mereka akan memilih untuk berkultivasi dengan damai di kota Suantian sebelum pergi setelah tahun berakhir. Suzimo mulai berkultivasi dalam pengasingan juga, bersiap untuk membuka Meridian Roh Ketujuh. Waktu berlalu perlahan dan dalam sekejap mata, Suzimo telah berada di Medan Perang Kuno selama setengah tahun. Dia baru saja membuka Meridian Roh Ketujuhnya beberapa hari yang lalu, meningkatkan kekuatannya sekali lagi. Selama dia terus berkultivasi, Suzimo mungkin bisa mencapai puncak pembentukan Yayasan Tujuh Meridian sebelum meninggalkan Medan Perang Kuno. Setelah kembali ke Great Zhou Dinasti dan mengonsumsi Meridian Unlocking Elixir yang sempurna, dia akan memiliki kesempatan untuk membuka Meridian Roh Kedelapannya, berubah menjadi Foundation Establishment Cultivator dengan semua Meridian terbuka. Dengan membuka semua delapan Meridian, dia akan berada di alam budidaya pendirian Yayasan yang sempurna dan pasti akan membentuk inti emas. Selanjutnya, dia pasti akan memiliki fenomena inti emas yang menyertai formasi intinya. Tentu saja, itu berdasarkan premis bahwa semuanya berjalan dengan lancar. Jalur kultivasi tidak dapat diprediksi dan tidak ada yang dapat menjamin akan mulus tanpa ada perubahan yang terjadi dalam periode waktu ini. Hari ini, langit tiba-tiba bersinar dengan petir dan bergemuruh dengan guntur. Tekanan yang menakutkan langsung turun ke Medan Perang Kuno. Semuanya diam. Waktu sepertinya telah membeku. Semua makhluk hidup di Medan Perang Kuno, baik itu sisa binatang purba atau binatang buas berdarah murni, terkapar di tanah dengan patuh dan mata mereka menunjukkan ketakutan yang tak ada habisnya. Ini adalah ketakutan yang berasal dari zaman kuno, sesuatu yang mengakar dalam dan tidak bisa dihancurkan. Di setiap sudut Medan Perang Kuno, penerus dari berbagai sekte super di darat Antian Huang maju dan melihat ke atas dengan kaget. Para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya bangun dari kultivasi pengasingan mereka dan keluar satu demi satu. Tidak masalah apakah itu sekte eliksir yang, sekte seribu bangau, sekte boneka atau sekte makam yang ada di kota Suantian. Pada saat ini, setiap pembudidaya merasakan sesuatu dan tiba di jalan panjang, atap dan udara, menatap kekejauhan. Para pembudidaya tercengang karena terkejut. Bahkan Paman Liang, yang adalah seorang siler, membuka mulutnya dengan ekspresi tidak percaya. Awan bergeser dengan cepat di tengah langit. Awan gelap menutupi tempat itu dan mereka bergolak, berputar perlahan untuk membentuk pusaran hitam raksasa yang sangat mengejutkan. Di lautan awan itu, banyak ular petir berkumpul bersama, membentuk lautan petir yang menyilaukan di dalam lautan awan. Semakin dekat ke inti pusaran, semakin terkonsentrasi petirnya. Guntur bergemuruh dan kilat mereti. Seolah-olah makhluk raksasa akan turun dari pusaran. Ini adalah. Berdiri di udara, Suzimo menatap cakrawala dengan cahaya terang di matanya. Aura yang terpancar dari pusat pusaran awan itu terlalu menakutkan. Melawan penindasannya, Suzimo merasa sangat tidak berarti dan hampir ingin berlutut dalam penyembahan. Beberapa pembudidaya tidak bisa mengatasinya dan sudah berlutut di tanah dengan ketakutan. Secara bertahap, lempengan batu berbentuk persegi besar muncul di tengah pusaran, menutupi seluruh tempat. Saat turun, sepertinya itu bisa menghancurkan segalanya di medan perang kuno menjadi kekosongan. Ini hanyalah puncak gunung es dari keberadaan menakutkan yang tidak diketahui ini. Lempengan batu terus menurun dan secara bertahap menampakkan penampilan penuhnya. Itu adalah istana yang sangat tua dengan puncak bundar dan dasar persegi. Memiliki aura kuno dan tak terbatas, sepertinya itu datang melawan aliran waktu dari zaman kuno. Atasan melingkar dan alas persegi, Istana Kaisar Manusia. Paman liang tersentak dan berseru. Pada saat yang sama, penerus berbagai sekte super di medan perang kuno mengenali asal mula istana kuno ini satu demi satu. Istana Kaisar Manusia. Kata-kata itu sepertinya memiliki kekuatan khusus, menyebabkan darah Suzimo mendidih secara rahasia. Suzimo belum pernah mendengar tentang Istana Kaisar Manusia sebelumnya. Namun, menilai dari penampilan orang lain, dia tahu bahwa asal mula istana ini pasti melampaui Laut Roh Gunung Sabar. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya berlutut di tanah dan menatap istana kuno di bawah langit dengan kekaguman dan gairah yang tak ada habisnya. Istana Kaisar Manusia berdiri tegak di langit, mengambang di lautan petir seperti dewa tertinggi, menatap dunia dengan kekuatan yang luar biasa. Penampilan mengejutkan surgawi melalui batu, kedatangan Istana Kaisar Manusia. Mengambil nafas dalam-dalam, Paman Liang bergumam pada dirinya sendiri, munculnya Istana Kaisar Manusia berarti kekacauan akan segera muncul di Tianhuang Daratan, melahirkan saman kemasan baru. Sepertinya Kaisar tertinggi pasti akan lahir di era ini. Mungkin kita akan menyambut era yang makmur dengan munculnya banyak Kaisar, memulihkan kejayaan era kuno. Menjadi cukup beruntung untuk menyaksikan segala sesuatu dalam hidup saya, saya sekarang bisa mati tanpa penyesalan. Petik 2 Selatan dari Medan Perang Kuno Seorang pembudidaya bascut berdiri dengan tubuh bagian atas telanjang. Setiap inci ototnya bersinar dengan kilau perunggu, memberikan perasaan kekuatan yang meledak-ledak. Keluar dari pengasingan, tombak raksasa bertumpu di bahu orang ini dan dia mengeluarkan aura yang sangat buas. Mengangkat kepalanya untuk melihat Istana Kuno, dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kedatangan Istana Kaisar Manusia. Sepertinya aku, Pang Yue, ditakdirkan menjadi Kaisar di era ini. Petik 2 Sebelum tawanya berakhir, Pang Yue melangkah menuju pusat Medan Perang Kuno dengan langkah besar. Utara Sepasang mata kebencian samar-samar bisa dilihat melalui lapisan tanaman merambat yang menutupi pintu masuk gua yang tersembunyi. Su Zimo, jika bukan untukmu, aku, Pei Chunyu, pasti akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan Istana Kaisar Manusia. Setengah tahun telah berlalu dan Pei Chunyu belum menembus kedelapan pembentukan Yayasan Meridian, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan yang lain demi warisan Istana Kaisar Manusia sama sekali. Untuk bertahan hidup, dia hanya bisa terus bersembunyi di sini. Barat. Seorang biksu yang semula duduk dengan tenang di tengah gurun tiba-tiba berdiri. Menatap Istana Kuno di atasnya, dia bergumam pada dirinya sendiri, Istana Kaisar Manusia memang menggodaku. Petik 2. Timur. Awan ungu membubung ke langit sebelum berubah menjadi sosok dan turun perlahan. Kultifator berjubah ungu memiliki ekspresi tegas dan tidak tersenyum sama sekali. Memiliki ekspresi yang bermartabat, dia dikelilingi oleh ki ungu tak berujung dan memiliki aura yang luar biasa. Setelah merenung sejenak, pembudidaya berjubah ungu itu pindah dan menghilang dari tempatnya. Pusat Medan Perang Kuno Di depan air terjun, seorang pembudidaya duduk dengan tenang di atas batu. Meskipun dia basah kuyuk karena cipratan air, dia tidak peduli. Sebuah pedang panjang bersarung diletakkan secara horizontal di lututnya dan matanya yang panjang dan sipit menunjukkan kilatan tajam di dalamnya. Fu-fu-fu. Dengan jari ramping tembus giyok, dia mencengkeram gagang pedangnya perlahan. Berdengung. Cahaya pedang berkedip sesaat. Pedang itu telah kembali ke sarungnya, seolah tidak pernah muncul. Air terjun yang awalnya mengalir tiba-tiba berhenti dengan celah kosong di tengahnya, seolah-olah seseorang telah memotongnya menjadi dua. Warisan kaisar manusia tidak dimaksudkan untuk orang lain kecuali aku. Bangkit, kultifator jangkung memasang pedang di pinggangnya dengan santai dan bergumam, ini adalah kesempatan langka bagi pedang pengagungku untuk memuji metode dari semua penerus lain dari berbagai sekte. Hampir di waktu yang bersamaan. Penerus dari semua sekte utama bangkit satu sama lain, menuju pusat medan perang kuno. Bab 430, Rahasia Primordial. Kota Suantian. Suzy Motiba di samping Tang Yu dan bertanya dengan lembut, apa latar belakang istana kaisar manusia. Menata Paman Liang, Tang Yu berkata, lebih baik biarkan Paman Liang menjelaskan. Dia tahu lebih banyak tentang rahasia kuno ini daripada aku. Petik 2. Sayang sekali aku mencapai akhir hidupku dan aku tidak akan bisa menyaksikan datangnya era yang gemilang ini. Huh. Petik 2. Paman Liang menghela nafas lembut dengan ekspresi sedih, menunjukkan kemarahan tanpa akhir di matanya. Setelah jeda beberapa saat, dia berkata perlahan, ada seseorang yang harus disebutkan untuk menjelaskan istana kaisar manusia. Dia tidak lain adalah kaisar manusia. Petik 2. Saat kata-kata itu diucapkan, tampaknya memiliki kekuatan surgawi yang menyebabkan seluruh medan perang kuno bergetar. Su Zimo sedikit mengerutkan alisnya. Mudah untuk menyimpulkan bahwa orang ini adalah seorang kaisar hanya dengan gelar saja. Namun, bahkan ketika Tang Yu menyebutkan sabre dan pedang kaisar sebelumnya, dia tidak mengungkapkan ekspresi seperti itu, itu adalah penghormatan dan rasa hormat bawaan. Ini bukan lagi gelar belaka, tetapi energi abadi yang mengalir selama berabad-abad. Seolah-olah dia dapat memahami kebingungan Su Zimo, Paman Liang menjelaskan, sepanjang sejarah, akan selalu ada seorang kaisar di setiap era. Kaisar Sabre yang meninggalkan Laut Roh Gunung Sabre hanyalah kaisar Sabre pada zaman itu. Kemudian, ada orang lain yang menggantikan kaisar-kaisar Sabre. Petik 2. Dengan kata lain, apakah itu Sabre, SWAT, Immortal atau Demon Emperor, mereka bukan satu-satunya dan setiap era akan memiliki paragon yang mendapatkan gelar kaisar. Pada saat itu, Paman Liang berhenti sejenak sebelum berkata dalam-dalam, namun, sepanjang sejarah, hanya ada satu kaisar manusia. Bagi kaisar lain, itu hanyalah gelar. Namun, dia adalah satu-satunya kaisar manusia. Kaisar Manusia, petik 2. Su Zimo kaget. Pada titik itu, dia secara bertahap memahami pentingnya dua kata itu, kaisar manusia. Bahkan kaisar abadi, Buddha dan Iblis tidak bisa mengambil gelar kaisar manusia. Dewa, Buddha, dan Iblis hanyalah tahu yang berbeda dari ras manusia. Namun, kaisar manusia adalah kaisar dari semua manusia dan berada di atas kaisar abadi, Buddha, dan Iblis. Jenius tak tertandingi macam apa yang cocok dengan gelar seperti itu. Paman Liang mengenang dan berkata perlahan, sepanjang sejarah, kaisar manusia adalah kaisar terkuat dan terkuat yang tiada bandingannya. Di hadapan kaisar manusia, semua kaisar lain hanya bisa dianggap sebagai rakyat. Petik 2. Kaisar manusia tidak mengalami kegagalan sepanjang hidupnya dan memerintah sepanjang sejarah, tiba di puncak. Menyapu sembilan surga dan sepuluh bumi, tidak ada yang berani menantang kemuliaannya saat dia memandang rendah dunia dan dihormati sampai sekarang. Petik 2. Suzimo hampir tidak bisa menahan emosinya. Kehidupan tanpa kegagalan, itu adalah kaisar sejati. Seseorang yang sendirian memerintah sepanjang sejarah. Tidak ada kaisar manusia sebelum dia dan tidak ada yang berani mengklaim diri mereka sebagai satu setelah dia. Menghembuskan nafas dengan lembut, Paman Liang melanjutkan, tentu saja, alasan mengapa kaisar manusia menerima gelarnya bukan hanya karena kekuatan tempurnya, tapi sebagian besar karena pencapaiannya yang tiada taraf. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa ini adalah penghargaan kaisar manusia bahwa umat manusia dapat menempati lebih dari setengah dari darat Antian Huang sekarang. Petik 2. Tahukah kamu mengapa umat manusia dapat menikmati kejayaannya hari ini meskipun kita manusia dilahirkan dalam keadaan lemah dan rapuh? Tiba-tiba, Paman Liang berhenti dan mengubah topik, bertanya. Bukan saya. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Pada kenyataannya, dia telah merenungkan pertanyaan ini sebelumnya juga. Manusia terlahir dalam bentuk tubuh yang lemah dan memiliki rentang hidup yang pendek tanpa cakar atau taring. Bahkan manusia dewasa pun tidak dapat melawan harimau ganas sendirian. Maka tidak perlu membandingkan ras naga dan legenda lainnya. Su Zimo mengeluarkan ekspresi penasaran. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa rahasia kuno yang mengejutkan akan segera diungkapkan kepadanya. Paman Liang berkata, dikatakan bahwa di zaman purba, ada ribuan ras yang berbeda. Di antara mereka, sembilan ras paling sengit memerintah tertinggi dan generasi selanjutnya menyebut mereka sebagai sembilan ras primordial. Petik 2 Tiba-tiba, jantung Su Zimo berdetak kencang saat dia mengingat sesuatu. Kembali ke reruntuhan primordial di dinasti Zhou besar, dia mendengar penguasa istana Blood Crow memohon kepada naga surgawi ketika dia bersembunyi di gua bersama Lin Suanji, kami berdua dari sembilan ras. Jika ras naga adalah salah satu dari sembilan ras primordial, itu berarti penguasa istana Blood Crow memiliki latar belakang yang sama. Itu juga akan menjelaskan mengapa bahkan Kaisar Zhou Agung pun waspada terhadapnya. Paman Liang melanjutkan, di era primordial, manusia sangat lemah dan diperbudak oleh ribuan ras tanpa sedikitpun martabat. Diganggu oleh orang lain, itu adalah hidup yang lebih buruk daripada kematian. Itu adalah era tragis umat manusia yang tak tertahankan untuk dipikirkan. Petik 2 Ada sedikit nada sedih dalam nada suara Paman Liang. Sebuah gambar sepertinya muncul di benak Su Zimo. Ada banyak sekali manusia yang menjalani kehidupan yang menyedihkan di bawah cambuk ribuan ras. Di negeri yang luas, mayat manusia bisa dilihat di mana-mana, diinjak-injak oleh ras lain. Manusia diperbudak dan dibesarkan oleh ribuan ras dan merupakan jenis makanan paling populer bagi mereka. Dari waktu ke waktu, mereka akan melahap daging kita dan meminum darah kita untuk kesenangan. Situasi itu berlanjut untuk waktu yang lama sampai akhir era primordial di mana perubahan terjadi pada manusia. Petik 2 Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, perang besar pecah antara ribuan ras dan mayat dan darah memenuhi seluruh dunia. Itu adalah pertempuran apokaliptik yang berlangsung selama bertahun-tahun. Tragis dan mengerikan, darah memenuhi udara dan ras yang tak terhitung jumlahnya dimusnahkan. Petik 2 Setelah perang ribuan ras berakhir, hanya ada seratus ras yang tersisa dan era primordial berakhir. Petik 2 Semua pembudidaya terbenam dalam rahasia primordial yang diceritakan Paman Liang. Tidak ada yang memperhatikan bahwa Night Spirit, yang awalnya tidur di samping Xiaoning, telah membuka matanya entah dari mana. Niat membunuh yang dingin berkedip di mata hitam itu dari waktu ke waktu. Bahkan, ada sedikit kebingungan, seolah berusaha keras untuk mengingat sesuatu. Era kuno datang setelah era primordial. Petik 2 Paman Liang menghela nafas lega sebelum melanjutkan, karena perang, ribuan ras hampir tidak bisa membela diri mereka sendiri dan umat manusia akhirnya mendapat kelonggaran, mengambil kesempatan untuk pemberontakan. Petik 2 Terlahir lemah, manusia mengandalkan pemahaman tentang langit dan bumi untuk menciptakan banyak keterampilan rahasia untuk memodifikasi tubuh mereka. Karena kami tidak memiliki taring dan cakar, kami menciptakan senjata dan jimat, menggunakan pedang dan tombak sebagai pengganti cakar dan taring. Petik 2 Manusia membangun peradaban dan banyak kaisar bangkit. Untuk melepaskan diri dari takdir kita sebagai budak, di bawah kepemimpinan banyak kaisar, manusia mulai melawan. Kami bertarung melawan seratus ras yang dipimpin oleh sembilan ras primordial untuk masa depan kami dan akhirnya, era kejayaan milik manusia tiba. Petik 2 Pada saat itu, banyak pembudidaya mengalir dengan air mata hangat, seolah-olah mereka telah melakukan perjalanan kembali ke zaman kuno dan hidup di dalamnya, menyaksikan kebangkitan umat manusia. Mencengkeram tinjunya dengan erat, Su Zimo sangat emosional serta tangannya sedikit gemetar. Paman Liang menghela nafas dengan lembut dan berkata, sebuah perang bersejarah terjadi antara umat manusia dan ratusan ras, berlangsung untuk waktu yang lama dan ahli yang tak terhitung jumlahnya dan tokoh-tokoh besar dari zaman kuno jatuh. Para kaisar berlumuran darah dan itu sangat tragis. Petik 2 Itu adalah perang kuno yang kalian semua pernah dengar. Petik 2 Su Zimo mengangguk. Dulu ketika Tang Yu sedang menceritakan legenda Kaisar Sabre, dia menyebutkan perang kuno. Hanya saja Su Zimo tidak mengetahui alasan perang kuno tersebut karena penjelasan Tang Yu agak kabur. Hanya sampai sekarang Su Zimo akhirnya mengerti. Perang kuno adalah perang yang membebaskan manusia dari nasib mereka. Itu juga perang yang menentukan nasib umat manusia. Itu adalah perang yang manusia tidak bisa kalah. Jika mereka kalah, manusia akan menghadapi nasib yang lebih buruk daripada di era primordial dan mereka pasti tidak akan memiliki peluang lebih lanjut untuk bangkit. Terima kasih telah menonton!